Pada hari ke-122 Perang Israel di Gaza, pertempuran berlanjut di jalur Gaza, dan beberapa jam terakhir menyaksikan pertempuran sengit di kota Gaza dan Han Yunis, di selatan jalur Gaza. Tentara Israel juga terus melakukan pengeboman dan penembakan terhadap warga sipil di beberapa wilayah jalur Gaza, terutama lingkungan timur kota Gaza, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa baru. Sehingga menambah jumlah korban jiwa sejak dimulainya agresi menjadi 27.365 orang dan korban luka-luka sebanyak 27.365 jiwa. 66.630 Di sisi lain, Abu Ubaidah, jurubicara resmi Brigade Al-Qasam, sayap militer gerakan perlawanan Islam, Hamas, mengumumkan bahwa Brigade tersebut selama beberapa hari terakhir mampu menghancurkan 43 kendaraan militer, membunuh 15 tentara Israel. Dari awal, kendalikan 4 drone, dan bombar Dirtel Afif dan sekitarnya dengan salvo rudal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton